Nadia Yustina mempunyai banyak pengalaman selama bertahun-tahun menjadi manajer grup band metal Voice of Baceprot atau VUB. Salah satunya adalah sikap yang selalu ditunjukkan oleh Marsha VUB, Siti VUB dan Widi VUB selama mereka diurus agensi Amity Asia milik Nadia Yustina. Nadia Yustina menyebut para anggota Voice of Baceprot selalu bersikap sangat baik selama bekerja sama dengannya. Menurut Nadia Yustina, para personil VUB tidak pernah berbuat yang aneh-aneh sebagai pribadi ataupun sebagai musisi metal selama bergabung dengan Amity Asia. Saat berbincang dalam podcast di kanal YouTube MLD Spot beberapa waktu yang lalu, Nadia Yustina bahkan menyebut Voice of Baceprot sebagai sebuah grup band yang sangat syariah. Hal itu tidak terlepas dari sikap Marsha VUB, Siti VUB dan Widi VUB yang tidak pernah bersikap neko-neko. Selain sangat memuji sikap para anggota Voice of Baceprot, Nadia Yustina juga mempunyai pengalaman sangat berharga selama menjadi manajer VUB. Dia mencontohkan ketika konser Voice of Baceprot digelar di Republik Ceko pada tahun 2021 silam. Saat itu, jadwal konser VUB sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi Marsha, Siti dan Widi. Sebab, saat itu para personil Voice of Baceprot harus tampil di antara Franz Ferdinand dan The Killers. Bagi para penggemar musik, nama Franz Ferdinand dan The Killers tentu sangat familiar karena mereka adalah musisi legendaris. Nadia Yustina mengatakan, jadwal yang tidak menguntungkan itu membuat dirinya dan para anggota VUB merasa langsung gemetaran. Sebagai band baru, Voice of Baceprot tentu saja kalah pengalaman jika dibandingkan Franz Ferdinand dan The Killers di industri musik dunia. Tapi, mental Marsha VUB, Siti VUB dan Widi VUB ternyata memang sangat kuat. Meskipun sempat gemetaran, tiga musisi metal asal Garut itu ternyata bisa tampil dengan sangat istimewa saat membawakan lagu-lagu Voice of Baceprot di atas panggung. Nadia Yustina juga mengaku harus membekali para anggota VUB dengan berbagai pengetahuan penting. Salah satunya adalah soal komunikasi dengan bahasa Inggris. Nadia Yustina bahkan sampai harus memberikan kursus bahasa Inggris agar Marsha VUB, Siti VUB dan Widi VUB semakin lancar berkomunikasi. Selain itu, Nadia Yustina juga melatih para anggota Voice of Baceprot agar lancar mengucapkan nama VUB. Sebagai warga Sunda, para anggota Voice of Baceprot memang pada awalnya mengucapkan kata V ketika menyebut huruf V. Nadia Yustina juga mengajari para personil VUB agar tetap tenang ketika sedang menghadapi masalah di atas panggung. Misalnya saja ketika senar gitar putus. Menurut Nadia Yustina, sudah ada kru yang siap membantu jika Voice of Baceprot berada di atas panggung. Tapi, dia menyebut Marsha VUB, Siti VUB dan Widi VUB harus lebih bisa menguasai keadaan ketika menghadapi kendala dalam konser musik ataupun festival musik. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana peran besar yang selama ini sudah ditunjukkan Nadia Yustina terhadap perkembangan karir Voice of Baceprot? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Crash One Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!